Petugas Polsek Cempaka Putih Jumat 2 Desember meringkus siswa STM yang nekat mencuri motor di parkiran kos-kosan di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Tersangka EP 17 tahun diringkus di rumahnya di Jalan Rawasari, Jakarta Pusat berikut barang bukti sepeda motor Yamaha Mio B6112 PPW. Di depan petugas, pelaku mengaku terpaksa mencuri karena didesak kebutuhan untuk menapkahi istrinya yang tengah hamil 5 bulan. Kasih Humas Polsek Cempaka Putih Aibtu Sukadi mengatakan pelaku yang masih duduk di kelas 2 STM itu melaksanakan aksinya bersama seorang rekannya DS 14 tahun. Keduanya mengaku perbuatan ini baru pertama kalinya dilakukan. Ada pun dua orang tersangka tersebut melakukan suatu tindak pidana pencurian berat berupa sebuah sepeda motor jenis Yamaha Mio. Untuk tetap melanjutkan sekolahnya, tersangka EP tidak memberitahu pihak sekolah kalau dirinya sudah berkeluarga. Menurut Sukadi ditangkapnya pelaku karena adanya laporan dari Mansur yang telah kehilangan sepeda motor. Sementara kanit reskrim AKP Gojali mengatakan dalam modusnya pelaku melalui istrinya terlebih dulu meminjam motor korban. Kemudian kuncinya digandakan. Tersangka diancam 5 tahun penjara dengan tuduhan pasal pencurian. Dari Jakarta Pusat, Dini Jainudin, Poskota TV melaporkan.